Tampil sebagai satu-satunya tunggal putri Indonesia yang tersisa Gregoria Mariska sepertinya gak ingin mengecewakan seperti pada kejuaraan super series terakhirnya Yap, setelah rekan senegaranya gugur dari wakil dari negara di Asia Tenggara Gregor yang kali ini tampil tanpa balutan deker di kakinya Sukses ngebuat Zhang Yiman itu gak berdaya Dan sukses memastikan langkah kebapak berikutnya melalui permainan dua set aja Oke, setelah terakhir hanya mampu bertahan sampai bapak pertama Cina Open 2024 Gregoria Mariska yang tampil di Arctic Open Nampaknya tampil lebih siap daripada kejuaraan sebelumnya Yap, dengan padatnya jadwal kejuaraan super series Dengan jadwal olimpiade di beberapa waktu lalu Itu ngebuat Gregor ini bermain kurang maksimal Dan sering ngeluh sakit pada kakinya Dan kali ini di ajang Arctic Open Menurutku Gregor udah mampu mengeluarkan performa terbaiknya Bermain pada court 1 di match kedua di Fanta Arena Gregor memulai poin pertama dengan sebuah bagian silang Yang jatuh di depan area tunggal putri Cina Pemain jebolan PB Mutiara Cardinal Bandung ini terlihat begitu semangat Begitu lincah dan cukup kesit dalam mengejar bola-bola di lapangan Bola-bola yang sulit dijangkau pun sukses dikembalikan Gregor dengan pengembalian yang jauh lebih sulit daripada bola sang lawan Begitu juga dengan bola drop shot andalnya ya guys Dimana kombinasi antara smash dengan bola drop shot Gregor ya Sukses ngebuat Zhang Yiman jatuh bangun di lapangan Intinya di match tadi Gregor yang tampil tanpa balutan deker di kakinya Ini seperti udah siap memberikan performa terbaik dan siap memberikan hasil yang terbaik Hasilnya pun Gregor yang di dua pertemuan terakhirnya dengan Zhang Yiman selalu butuh 3 set di lapangan Kali ini hanya butuh 2 set aja untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya Peluang Gregor untuk kembali ke podium tertinggi seperti pada tahun 2018 silam pun menurutku cukup terbuka lebar ya guys Pasalnya lawan yang akan Gregor hadapi besok itu juga cuma meseli yang menurutku masih bisa dihadapi Gregoria Seperti saat menang di Swiss Open 2023 silam Baru nih nanti mulai di babak 4 besar Gregor berkemungkinan besar akan ketemu dengan Han Yue Yang merupakan juara bertahan di ajang Arctic Open tahun sebelumnya So dengan performa dan permainan yang lagi apik-apiknya Menurutkan maksudnya gimana nih? Kira-kira mampukah Gregor kembali ke podium tertinggi seperti pada ajang Arctic Open tahun 2018 silam? Comment below ya guys Terima kasih Terima kasih